itu keretanya cukup, ini pelan banget enak banget nih guys, ini pertama kali aku main yang gak pake ngantri, gak pake ngantri loh gimana? gak mau let's go, let's go ayo naik situ Chris tapi kalo naik itu kita gak akan bisa bawa kamera guys jadi mohon maaf, karena disini kamera di atas semua harus ditipin jadi so, sampai ketemu lagi aku akan coba naik itu, doakan saya selamat guys kita berikut ya, mudah-mudahan kita berhasil sampai ketemu lagi setelah aku naik roller coaster yo gila ayo 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 15 berarti 15 150 ya 150 eh dia ngerti loh aku tanyain bahasa Indonesia padahal mau ngeprank malah disautin sama dia disautin 15 gitu ya, hebat oke kita naikin nih guys The Mummy The Friends of the Mummy itu kan waiting time nya ditulis ya 35 menit 35 menit kita menghemat waktu 35 menit karena kita beli yang skip the line sunglasses sunglass tuh gak boleh bawa barang apa-apa guys kita mau naik mumi harus taruh locker lagi nih gimana ibu? pingsan? pingsan? ternyata guys kita kan aku baru pertama kali juga nyoba yang The Mummy Returns ya ternyata isinya juga semacam roller coaster juga tapi di dalam parah gelap banget gak keliatan jadi wih deg-degan banget gak tau arahnya mau kemana keretanya bener-bener dah keluar-keluar pusing lagi aku iya ke jebak tadi karena kita di dalam gak tau informasinya tuh bakalan mainannya seperti apa gitu tapi harusnya sih setelah ini udah gak ada lagi yang aneh-aneh semoga tapi disini totalnya itu ada kurang lebih ada 15 wahana ya teman-teman kita baru main mungkin 5 atau 6 mungkin ya kita lanjut btw aku belum punya foto di universal studio tadi kamu udah punya foto di gate depan aku belum punya foto nanti foto di depan-depan aja pas mau pulang ya foto inget ya deh oke Chris itu ada roller coaster lagi tuh hah aku mau naik aku gak mau lewas saya gak mau itu kecil itu tuh cupu tuh mau gak? gak mau gak mau gak mau naik udah cukup cukup tuh 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 kita lihat tuh tuh kita lihat ya wuuuuh mau ada yang menghadap ke belakang Chris? yakin gak mau ya udah makan mau makan? ayo makan mau makan? mau mau? makan boleh oke yuk makan makan aja guys ini dinis seharusnya luar oke teman-teman akhirnya Christina gak mau naik roller coaster yang di depan akhirnya dia meminta makan guys dan kita makan ini teman-teman kita makan roasted chicken ya jadi ayam panggang guys eh tadi antrenya ini lama banget lama banget lama banget lama banget antrenya iya kamu enak sih gak? nunggu-nunggu doang aku ngantre sendiri guys lama banget disini sekali makan nih ayam panggang nih harganya 13 dolar jadi kurang lebih 130 ribu mahal ya makan ayam begini ayam doang nih sama nasi nih ayam sama nasi nih guys 130 ribu guys terus minumnya ini tadi beli jus minggu ini ya harganya 7 dolar jadi makan sama minum ini udah 200 ribu guys aduh seger sih seger tapi mahal guys oke kita makan dulu ya dah aku minta di ini dong aku mau manja-manja dikit guys minta disuapin nih coba-coba enak gak coba tes tes ini pedes gak nih ya hmm enak kok cuman tetep aja kalo harganya 13 dolar tetep mahal guys ini kalo di Indonesia nih ya paling cuman 35 ribu nih hahaha disini 130 ribu kelewatan temen-temen follow Christina dong di Instagram di Christina Jayanto dan aku juga dong di Instagram at Yudis Ardana Christina ini masih malu-malu dia jarang ngomong di depan kamera harap maklum netizen jangan kejam-kejam ya pacian dia ha ha gokil yang sini bagus ya Chris di istana Chris gokil di istana guys wah let's go kemana kita Chris mau nonton ini ini yang Cinema 4D yuk yuk yang ini agak santai guys ini Shrek Cinema 4D masuk ke dalam sampai disini masih boleh ya guys bawa kamera sama bawa tas nanti di dalam pakenya harus ditaruh deh sudah di dalam guys Shreknya lagi tidur kita dapet kacamata lagi nih coba aku pake kacamata tuh hop gimana guys ganteng gak kita mau nonton 4D lagi guys iya lumayan seru tadi ya main ini ya apa namanya kayak duduk simulator gitu yang tapi 4D keren pokoknya ya kalau punya anak kecil bagus ya nonton itu ya seru lah ceritanya juga bagus kita lanjut lagi Chris sini Chris roller coaster gak mau oh yaudah langsung gak mau dia guys oke yang lain oke guys tuh kita akan main di belakang ada roller coaster lagi tapi kayaknya yang kali ini ringan ya let's go yang ini lumayan yang ini skip line nya 50 menit jadi kita sudah menghemat waktu 50 menit kalau kalian kesini kalau kalian punya uang lebih aku sarankan beli yang skip line guys yang VIP yang express soalnya kalau gak gitu waduh buang buang waktu disini ada apalagi weekend sih apalagi weekend bener atau musim liburan holiday gitu ya disini ada 15 wahana kalau kalian ngantri normal kalian satu hari kesini dari pagi sampai sore cuma bisa main 5 atau 6 deh ya kalau misalkan di skip line kalian bisa dapat minimum bisa dapat 11 permainan karena disini total ada 15 ini aku gak kenal filmnya ini filmnya apa sih? film apa tadi? ini by the way who's in giant who's in boots soal Sampai batuk-batuk aku Padahal yang ini gak begitu serem loh guys Kecil ini mah Iya cupu yang ini guys Ya ampun Christina beli apalagi Itu Wah lucu banget tuh gambar srek Gokil Itu keren banget ya gambar srek Bisa gitu ya Dicetak itu ya Khusus cetakannya gambarnya srek Lucu banget sama ice cream lagi Gokil keren banget ya Mereka buat ice cream unik Eh bukan ice cream Itu waffle Cuman lagi-lagi ya Harganya gak begitu Harganya guys Berapa? 15 15 guys 15 dolar itu Berarti 150 ribu guys Wafalnya aja gokil Gila rame banget guys Penuh manusia disini Ini berapa duit ini setiap hari Ribuan orang kesini Ini ada srek guys Kita lihat srek Chris Laura coaster lagi Makanya aku ditipu nih Terakhir terakhir Beneran gak? Terakhir Habis ini gak ada Laura coaster lagi Udah ada lagi Udah terakhir ya ini Udah ada lagi Beneran Enak ya Enak Iya iyalah Orang yang masuk bocah-bocah Next Yuk Yang tinggi yang tadi pertama lagi Yeay Ingat teman-teman Jangan lupa di klik tombol like-nya di bawah ya Dan di subscribe channel aku untuk berlangganan guys Sekarang kita sama-sama akan menuju 4 juta subscribers guys Akan ada Wah Ini kan lucu Wah Wah Ini kini Ada pingguin Ini Madagaskar Singa-singa bro Singa Ini tos yuk Lihat rumah boneka lagi Rumah boneka Rumah boneka di Madagaskar Ini enak nih Kursinya berdua doang nih Kalau Christina pasti paling suka yang gini-gini ya Yang santai Yang apa namanya Gak tegang Terus duduk tenang Pake AC lagi di dalam nanti Namanya main cantik Itu yang tadi kita ketemu di depan Alrighty boys This zoo is trying to let Let's go check it out You know guys I'm not sure we should be wandering around unsupervised I want you to move it Move it You like it Move it Let's go move it I want you to move it I want you to move it Gimana Chris tadi Chris? Madagaskar Enak ya, serem banget. Pokoknya ini permainan paling serem yang aku suka, guys. Ini kayak di hutan aku, guys. Pokoknya itu yang paling serem, menegangkan sekali di dalam. Wah, pulangnya naik tangga jauh banget lagi, guys. Mereka itu bener-bener ngebangun taman ini kayak penuh pemikiran ya, detail banget. Ya tuh, sampai dinding-dindingnya jadi seperti kapal bekas kayak gitu. Jadi kayak setiap detailnya bener-bener dipikirin, bener-bener matang banget konsepnya. Hebat, dan setiap area kan pasti beda-beda. Ini kalau, waduh, nggak kebayang deh kalau ngebangun ini keren banget. Tapi aku punya mimpi, teman-teman. Suatu saat nanti, aku punya tempat bermain aku sendiri. Mudah-mudahan mimpinya bisa dikabulkan. Kita akan punya tempat bermain sendiri. Oke, teman-teman. Tadi adalah wahana terakhir yang udah aku naikin ya sama Christina. Dan kita udah naik semua wahana. Hampir semuanya, kecuali ada beberapa yang kecil-kecil dan ada satu yang dia takut tadi rollercoaster yang gede, kita nggak naik. Tapi kurang lebih hampir semuanya, mungkin hampir 10 wahana kita udah naik. Ya, dari total 15 wahana yang ada di sini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, teman-teman. Aku sangat menghargai kalian, aku sangat berterima kasih kepada kalian. Tik tombol like yang ada di bawah, subscribe channel aku untuk berlangganan dengan setiap hari. Aku akan upload video baru, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!